Halo selamat datang kembali di channel saya di kesempatan video kali ini teman-teman saya ingin memasang skorlet pada speedometer motor ini ya motor bit speedometernya udah kusam dan udah terlihat tetap-tetak seperti ini biasanya motor ini sering diparkir di tempat yang panas sehingga terjadi seperti ini teman-teman ya Nah di sini kita coba memasang skorlet transparan hitam sehingga nantinya speedometernya akan terlihat lebih lebih bagus yang kita gunakan motor di sini cutter gunting dan tentunya skorlet teman-teman ya ini skorlet transparan hitam ini bisa dibeli di toko aksesualis motor atau di toko-toko online ya untuk pemasangan speedometer kadar bit ini cukup setengah meter ya setengah meter sudah cukup ini langsung kita ukur dan kita gunting teman-teman ya ini nanti kita gunting dua bagian karena disini saya memasangnya hanya menggunakan korek api jadi agar lebih gampang kita potong menjadi dua sebenarnya bisa dipasang langsung tapi kita harus menggunakan head dryer agar kelihatan rapi teman-teman ya tapi ini hanya menggunakan korek api jadi kita memasangnya dua bagian yang pertama kita pasang dari bawah ini saya hanya menggunakan korek api untuk tukuk-tukukannya ya jadi agar lebih gampang dalam pemasangannya supaya lentur jadi kita menggunakan korek api kita pasang dari bawah dulu ya 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 nah ini teku-teku kan kita panasih agar pemasangannya lebih gampang teman-teman ya lalu kita potong di atas tekukan agar nanti kita potong lagi di pas tekukannya ya jadi potongannya lebih rapi 2 ya nah ini kita potong secara perlahan saja teman-teman ya dan kita pastikan bahwa memang katernya tajam jadi tidak tidak untuk ditekan dan percaya aja katernya tajam untuk agak tidak tergores ya jangan terlalu ditekan langsung kita pasang bagian kedua hai 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 baiklah teman jika ada gelembung kita bisa angkat lalu kita ulangin ya kita potong pas tegukannya sehingga terlihat lebih rapi sambungannya tidak terlihat temen-temen untuk pemotongan jangan ditekan temen-temen ya percayakan saja bahwa karter itu tajam agar tidak tergores dan kita rapikan di bagian pinggir ini kita potong dan setelahnya kita rapikan menggunakan korek temen-temen ya ini di bagian pinggir ini perlu kita perhatikan agar tidak masuk air kita menggunakan alat apa aja temen-temen ya yang penting terbuat dari plastik baiklah teman ini sudah kelar ya nah lumayanlah dari sebelumnya Terima kasih sudah menonton video saya ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih selamat menonton video selanjutnya Terima kasih já Terima kasih.